Pemirsa peredaran informasi palsu atau hoax kerap meresahkan masyarakat. Bagaimana cara untuk mendeteksi hoax, khususnya di era digital saat ini untuk membahas hal itu? Telah hadir bersama kami di studio Presidium Ahli Digital Mavindo, Pak Hari Sufahmi. Pak Hari, terima kasih telah hadir di sini sepanjang tahun 2018, kemudian masuk ke tahun 2019 ini. Sepertinya berita hoax ini semakin masif ya. Dan masyarakat memang harus hati-hati untuk memilahnya, dan kemudian muncullah aplikasi ini. Cukup membantu dong ya. Bagaimana sih respon masyarakat terhadap aplikasi anti-hoax ini? Iya, alhamdulillah sebetulnya tadinya kita membuat aplikasi ini untuk membantu relawan kita saja. Karena banyak selama ini hoax-busting ini hanya bisa dilakukan di laptop atau komputer. Sedangkan relawan kita mayoritas menggunakan smartphone. Maka kita buat aplikasi ini untuk membantu mereka. Nah, begitu kita rilis, di luar degaan ternyata respon dari masyarakat baik dan gembira sekali. Usernya kalau mulai tahu sekarang berapa, Pak Hari? Mungkin sekarang sekitar 20 ribu lebih kali. Lumayan ya. Itu sejak kapan diluncurkannya? Kita launching, di launching oleh Mengkominfo kemarin itu ketika Rekernas kita di tahun 2018 kemarin. Baik, jadi cukup signifikan juga ya penggunaannya. Itu rata-rata aktif user atau seperti apa? Memang bergerak dinamis terus, tapi terakhir saya cek itu jumlah usernya masih terus bertambah. Jadi ya responnya sangat bagus sekali. Teknologi yang digunakan itu apa sih, Pak? Apakah memang murni AI? Karena kita tahu sekarang sudah ada big data yang bisa membantu pekerjaan untuk menyaring informasi. Bagaimana dengan aplikasi ini? Ya, jadi kita supaya robas, kita menggunakan kombinasi. Jadi tidak murni AI, tapi kita juga banyak melibatkan relawan kita. Karena terakhir kita cek teknologi AI untuk hoax ini memang masih terus berkembang. Bahkan MIT di Amerika pun terakhir saya cek mereka masih belum berhasil. Maka kita menggunakan perbaduan, teknologi kita ada, kita membuat GFD, Global Fact Check Database. Itu sudah online di internet dan itu kita sambungkan ke Hoax Buster Tool ini. Dan kami juga tetap menyediakan fasilitas pelaporan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dan relawan bisa memanfaatkan juga. Sumber dari berita hoax ini mungkin kebanyakan dari media sosial ya. Yang paling banyak direport oleh masyarakat sejauh ini dari media sosial mana sih Pak Hari? Iya, paling banyak dari Facebook, tapi juga banyak juga dari WhatsApp. Dan WhatsApp ini memang agak problem karena tertutup ya. Betul. Seperti black box. Kalau Facebook kan terbuka bisa diakses semuanya gitu. WhatsApp ini tantangan memang. Nah sejauh ini dari kesulitan yang dihadapi dari Mavindo untuk bisa mendeteksi berita bohong yang ada di media sosial dan juga mungkin dari blog juga termasuk ya. Itu bagaimana kesulitannya? Kesulitannya karena membuat hoax ini, saya pernah membaca berita di Amerika mengenai pembuat hoax di Amerika. Jadi tipikalnya itu mereka bangun pagi, ngopi, lalu kemudian 5 menit kemudian mengetik khayalan mereka dan itu jadi berita hoax. 5 menit saja. Sedangkan dibangking... Se gampang itu ya? Iya. Sambil berkhayal aja gitu. Sedangkan kita dibangkingnya kita harus cross-check ke banyak pihak, ke banyak sumber dan kadang-kadang memakan waktu berjam-jam. Atau malah ada teman-teman wartawan, iya saya dibangking ini sampai 3 hari katanya. Jadi ya itu tantangan memang sih. Ada nggak sekarang kalau misalnya baiklah dari media sosial mungkin kita bisa cek dan re-check ke beberapa portal berita. Nah bagaimana dengan yang website? Karena ini bisa jadi mirip-mirip apalagi yang dibikin seperti meme begitu ya. Itu sulit sekali dibedakan. Iya betul. Kita alhamdulillah ada banyak fasilitas dan teknologi yang bisa kita gunakan juga di hoaxbuster tool ini. Sehingga kita bisa melakukan cross-checking dengan jauh lebih mudah. Nah kita bisa misalnya ada gambar dengan narasi palsu, ini mungkin salah satu yang paling populer. Gambarnya apa, ceritanya kemudian apalagi nggak nyamuk salah sekali. Itu kita bisa cek juga dengan cukup mudah. Hoaxbuster tools ini bisa di-download dari Android dengan iOS atau? Iya saat ini baru Android. Masih Android? Iya. Kapan ditunggu nih iOS ini? Mudah-mudahan secepatnya. Baik. Nah sejauh ini dari relawan sendiri seberapa aktif mensosialisasikan terkait dengan aplikasi ini. Karena kan tentunya masyarakat juga butuh begitu. Betul. Selain daripada pendidikan dan juga kita bisa segera mungkin tahu begitu mana berita yang bohong, mana yang benar. Betul, betul. Relawan kita sudah pada aktif menggunakan ini dan mereka di setiap acara selalu mempromosikan hoaxbuster tool ini ke masyarakat. Dan bahkan kita juga sudah mendapatkan request beberapa kali dari teman-teman Polri misalnya untuk agar mereka bisa di-training juga untuk penggunaan aplikasi ini. Alhamdulillah. Secara teknologinya? Iya untuk penggunaannya supaya bisa lebih efektif menggunakannya. Baik. Saya penasaran nih bagaimana sih sebenarnya aplikasi ini. Seberapa mudah? Karena kalau sulit juga agak-agak ribet ya untuk pakai aplikasi. Kita coba nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah di Digital Insight.